Jin kapir sedang masuk, karena di salib itu ada jin kapir. Nah dimana masuknya jin kapir? Karena ada patung. Ya bersikur. Malahnya kekiribu kan? Di sini, atas pemakan kami, daya ketolik lah intinya, aliansi daya ketolik protestant, yang memang sampai hari ini tidak suka dengan pidato, atau semakan sangat melukai hati kami orang ketolik. Betul. Yang menghirakan orang ketolik, kami dibuat, dibilang setan, dibilang jin. Saya rasa kalau ada orang ketolik, yang memang punya iman yang kuat, punak, mungkin punya hati yang sama, dan punya aksi yang sama seperti hari ini. Jadi intinya hari ini, kami buat seperti ini, mengapa, kami bukan tidak ingin menghubungkan para pihak yang keamanan, atau pihak kepemerintahan, pemerintahan, pemerintahan, melalui dan pati sintam, kami ingin mendengar, apa giginya mendatangkan orang yang sudah melukai hati kami orang depan ke protestant, sampai hari ini. Berdua kejalan! Berdua kita telat! Berdua! 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 Assalamualaikum Bishem Yeswalaamasyak. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Pada video kali ini teman-teman sekalian kita kembali untuk menonton aksi damai yang dilakukan oleh orang-orang dayak khususnya di Kabupaten Sintang dan juga Melawi. Itu satu paket teman-teman sekalian, satu arah. Dan kita lihat teman-teman sekalian bahwa mereka menolak Ustadz Abdul Somad Karena ceramah-ceramahnya yang cukup ekstrim dan sangat memujukkan dan menghina menghujat agama Kristen Dan akhirnya orang-orang Dayak yang cinta damai mereka tidak terima Ustadz Abdul Somad Dan seperti apa penolakan ini mari kita langsung saja simak videonya yang ada berikut ini Situasi seperti hari ini, karena saya sudah baca di Nesos katanya pemerintah daerah memfasilitasi bukan mengundang Oleh karena itu kami mohon dengan hormat supaya nanti pemerintah daerah bisa menjelaskan kepada kami Kami tidak ngotot, kenapa kami sedikit? Karena kami tidak mukeran Tetapi kami ingin cintang ini damai bagi semua orang, bagi semua agama, bagi semua suku yang ada Karena dunia ini, sintang ini juga bukan hanya suku Dayak, berbagai macam suku bangsa yang ada di sini Kami cintai Mudah-mudahan hari ini kami bisa mendapatkan informasi terbaik dari pemerintah daerah Supaya teman-teman yang lain tidak terpancing Karena memang di sini nama pemerintah daerah kami juga pertaruhkan Pak Bupati untuk kesejarahan masyarakat bersama Saya minta disiapkan videonya Videonya disiapkan, sebentar Saya izin untuk dengar Saya HPnya bermasalah Sebentar saja, saya mau ngejin Karena ini bicara masalah iman ya Jin kapir sedang masuk Karena di salib itu ada jin kapir Dan dimana masuknya jin kapir? Karena ada patung Ya, sedikit saja Supaya kami tidak bicara mengambang-ngambang Pak Inilah dasar kami Kami minta ketegasan Supaya dari Yesus Karena Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat Bagi kami memang Tidak perlu kami beli Yang kami beli ini adalah Derajat harkat kami sebagai manusia Itu yang perlu dipertahankan Perlu tegakkan Jadi kalau nekat Pak Bupati Pak Jarod Jangan salahkan kalau besok Semua boros jalan ditutup Oleh orang-orang gaya Oleh orang yang mengibuti Yesus Bukan kami sombong Bukan kami mau cerita masalah Silahkan cari ustad-ustad yang bukan somat Somat itu manusia Mempecah belah Membuat Indonesia bisa bubar Kalimata bisa berdiri di negara sendiri Apakah itu maunya kita? Tentu tidak Bapak Ibu Nah Yang dahina waktu itu Di video yang saya lihat Di salib ada di nekater Saya sampai menarik nafas panjang Kok ustad ini ceramahnya Di hadapan kumatnya Kok memprovokasi? Yang kedua Kok menghina iman kepercambaran lain? Apa mampatnya? Cobalah ceramah tentang hadis Tentang Al-Quran Itu kan cocok Karena iman dia Yang dihadapan dia pun adalah Orang-orang dia Tapi kalau udah Jelan-jelan gitu Kami pada hari ini Mengapa kami tutup jalan pada hari ini Kami kurang lebih satu jam Sudah menutup jalan Yang dihadiri kami kurang lebih Ada seratus orang di sini Atas tempatan kami Dayak Ketolik lah intinya Hadian si Dayak Ketolik protesta Yang memang sampai hari ini Tidak suka Dengan pidato Abdus Omakang sangat melukai hati kami Orang Ketolik Tuh Yang menghina kami orang Ketolik Kami dibuat Dibilang setan Dibilang jid Saya rasa Kalau ada orang Ketolik Yang memang punya iman yang kuat Punak Mungkin punya hati yang sama Dan punya aksi yang sama Seperti hari ini Jadi intinya hari ini Kami buat seperti ini Mengapa Kami bukan tidak ingin menghubatkan Para pihak yang keamanan Atau pihak Ketua Ketua Merintan Mbak Simulai dan Patu Sintang Kami ingin mendengar Apa Dijiannya mendatangkan Orang yang sudah melukai hati kami Orang Ketolik Ketolik Sampai hari ini Betul Tidak 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 kita tolak Tidak Itu intinya Jadi kami ingin mendengar Apa maksudnya Dijian Orang yang sudah ditolak Orang yang sudah melukai hati kami Yang punya agama Yang dibilang setan Dibilang jid Masih diterima di tempat ini Apa alasan dari pihak pemerintahan Dan pihak keamanan Itu sudah intinya Jadi intinya pada hari ini Kalau tidak ada negosiasi yang baik Dan tidak ada ketik uang dari pihak pemerintahan Dan pihak keamanan Jangan tidak kami buka Karena kami sudah Tidak ada tawar keamanan Tidak ada tawar keamanan Itu intinya Baik itu penampian dari kami Sekali lagi Adi dekat kulino Becuramin keseluruhan Besengat jadu batu Oke Semawat Hidup berjuang Berjuang daya Hidup berjuang Jadi begini Bapak Kukores Kami sudah komunikasi Dengan Bapak Kukores Di Simpong Melawi Saya minta keputusan Bapak Kukores Bapak Bupati tadi Ataupun Bapak Kukores Bapak Kukores Yang bisa menghadir Dengan Adalah pihak keamanan negara Dasar dari ini Kalau Bapak Siap Menggantikan Ustadz Semat Dan ada Ustadz yang lain Bagus Karena bahasanya Bapak sudah tahan Tumpiran di media sosial Kalau ada pun Yang menggantikan Ustadz Semat Saya siap mengawal Sampai kemanapun Sampai ke dalam tanah Sampai ke cacing pun Saya siap mengawalnya Tapi dengan dasar hukumnya Pak kami minta Yang kami minta Kehadiran Pak Jangan sampai Meniksa abang Jangan meniksa suku Itulah Kenapa Ustadz Semat tidak tangkap Ahoknya yang Perlu keadilan itu Di prosesnya Itu dasarnya Jadi saya minta Kami tidak akan Bapak Kukores Saya mohon izin Saya Pak Dola Mungkin Bapak Sudah cium Nama Pak Dola ini Cium Pak Dola ini Orang Nobel Pak Asli Jadi Kami disini Aksi damai Terimakasih Pak Termasuk ini Kepala Binas Adik saya Dia sering Bermurid Masukkan kepada saya Tapi saya tidak akan Bertindak anarkis Di sini Pak Bapak lihat Ada yang tumpah darah Tidak ada Cuma Saya minta Bapak Kukores Harus datang disini Kerana Bapak orang hukum Kami patut hukum Pak NKRG Terimakasih Pak Adil 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 Bacuram Saingat Kami patah Ampun Ampun Tentak Kolo Kelo Minta Ampun Dengan Suku Hidup Hidup Yang menghormati Bapak Kapolres Yang hadir pada siang hari ini Yang menghormati Bapak Kapolsek Bapak Kampolsek Mungkin yang hadir Para tokoh adat Yang hadir dalam Kegiatan siang hari ini Terutama di Desa Nobel Terbatasan dengan desa Melawi Siang itu Aku sebenarnya Tugas aku Ada banyak Cuma Hal itu Karena aku diminta oleh Pak Bapati Diminta oleh Pak Wakil Bapati Bersama Pak Kapolres Ya karena Lindung Itu Mau tidak mau Aku Allah turun Nah oleh Karena aku percaya Dengan kita Lindung Maka di grup Aku minta Kita tetap Menjaga Supaya kita Lindung Unang 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 Anarkis Unang Mula ribut Siap Unang Mula ribut Nah oleh Kanaya Ya tentu kita percayakan Terutama nanti Kepada pihak Kamanan Nah oleh Kanaya lagi Aku mintalah Nanti mungkin Kati negosiasi kita Biar aktivitas itu Bisa tetap berjalan Tapi paling tidak Akhir itu Udah ada Aksi kita Untuk mengingatkan Terutama Kepada Pemerintah Dan juga Yang lainnya Betul Betul Setuju Setuju